Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama yang harus kita lakukan adalah melepas jantung pisangnya Bisa kita patahkan saja begitu atau juga bisa kita iris dengan menggunakan pisau yang bersih Kita iris begini Jantungnya tadi sudah saya patahkan ini masih ada pisau yang harus kita potong Kemudian kita harus membuang juga bunga jantannya Bunga jantan itu kalau teman-teman belum tahu itu ada di ujung masing-masing buah pisangnya Nah seperti ini kita hilangkan kita lepas semua bagian pada pisang ini Kita copoti satu persatu ya supaya pisangnya nanti bersih Kemudian setelah kita lepas semuanya Pastikan semua sisa dari pelepah jantung pisang juga sudah lepas semua Tidak ada yang ketinggalan Tidak ada bekas apapun Sehingga nanti pada saat ini pada saat kita sunggup atau kita bungkus dengan karung atau plastik Tidak ada yang membusuk di dalam sehingga mengganggu pertumbuhan pisang itu Nah ini adalah perawatan terakhir saat pisang sudah berbuah Terus kita bersihkan kita teliti bangkali masih ada hama ulat atau apapun yang ada di situ Dan ini ada sisa pelepah Jantung pisang yang paling atas belum lepas Kita lepas dulu Sementara daun-daun tetap saya biarkan tetap banyak Setidaknya lebih dari 5 lembar daun pisangnya Bahkan ini kelihatan saja ada 7 juga Tidak masalah karena daun ini yang menyerap cinar matahari yang akan diolah menjadi sumber makanan bagi tanaman Semakin bagus hasil buahnya juga semakin bagus juga Nah setelah semuanya bersih Selanjutnya harus kita siapkan karung Saya menggunakan karung untuk membungkus tandan pisang ini Saya gunakan karung yang ukurannya besar dan panjang Karena ini perlu teman-teman ketahui Satu tandan pisang ini isinya 10 sisir Nah pisang yang satu sisirnya berisi 23 buah pisang Kita siapkan bungkus dan talinya Kita sungkup seperti ini Kita harus memastikan bahwa karung ini muat untuk menutup seluruh pisang yang ada Tujuan lain dari dibungkusnya pisang ini adalah untuk mengamankan Supaya tidak kelihatan begitu Buahnya Sebab kalau kelihatan itu juga cukup menggoda bagi orang yang suka usil Atau kalau disini disebut dengan maling Ya para pencuri pisang itu Sehingga kalau ditutup ini kan ketidak kelihatan buahnya Apakah dia sudah tua atau masih muda Sehingga mereka mengurangi lah Mengurangi ketertarikan mereka untuk mengambil barang kita Selain itu kebun juga harus rapat pagarnya Sehingga betul-betul aman dari Keusilan tangan-tangan jahil itu Kita bungkus rapat ya Dan akan kita buka kembali saat pisang ini sudah tua Dan akan kita buka kembali saat pisang ini sudah tua sudah selesai selanjutnya kita cari yang lain karena yang lain juga ada yang sudah mulai berbuah saya menanam 100 pisang saat ini sudah mulai berbuah satu persatu ini juga begitu ini jantungnya juga sudah saya lepas juga sudah dibersihkan kita sungkup saja menggunakan karung hati-hati ya manjatnya saya menggunakan tangga double seperti ini dengan penyangga 2 kalau disini namanya tangga manten dengan ketinggian sekitar 2,2 meter sehingga kita tidak menyandarkan tangga itu pada pohon pisang karena khawatir karena khawatir bohon pisangnya reboh kalau menyangga tangga itu maka saya menggunakan tangga seperti ini selamat menikmati selamat menikmati ya itulah teman 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 ya semoga video ini bermanfaat bagi teman teman untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan hidupkan juga tombol loncengnya kalau mau tanya silahkan diisi saja kolom komentarnya gitu saja ya teman teman terima kasih sudah menonton video saya nantikan video saya yang baru selanjutnya tetap di Gersom Liofarm terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati